Kunjungan pejabat Korea Utara ke Iran pekan lalu menjadi sorotan karena berlangsung di tengah dugaan kerja sama senjata. Namun Iran menegaskan bahwa kunjungan tersebut hanya membahas perdagangan. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Kanani membantah naras yang menyebut bahwa negaranya bekerja sama dengan Korea Utara dalam program Rudal Balistik. Ia menilai sejumlah media berusaha membuat spekulasi yang bias dengan menerbitkan berita tak berdasar. Kanani menjelaskan bahwa pejabat Korea Utara yang datang ke Iran untuk menghadiri pameran ke Teheran. Selain itu kedua negara juga membahas perdagangan bilateral dengan pejabat pemerintah dan sektor wisata. Kunjungan ini terbilang langka karena sangat jarang terjadi. Apalagi Iran dan Korea Utara dicurigai bekerja sama dalam program Rudal Balistik termasuk saling bertukar keahlian teknis dalam pembuatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!